Dapat pelindung rekabitulasi dan penatapan, daftar pembunuh ditetap pada pembunuh tahun 2012. Pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai di gedung PKK Bupatan Negara. Menyampang rekabitulasi, daftar pembunuh tetap, pemilu 2024 di tingkat KPU Bupatan Negara. Badan Pak Aji di Silahga. Pemilu 2024, mari kita buka bersama rapat rekabitulasi dan penatapan DPT Pemilu 2024 dengan baca basmala. Pemilih laki-laki 39.909, perempuan 37.556, jumlah total 77.465. Pujong, jumlah desa 17, jumlah KPS 229, jumlah pemilih 30.171, jumlah perempuan 28.592, jumlah total 58.763. Jumlah pulang, jumlah pulang, jumlah desa 20, jumlah KPS 279, jumlah pemilih 37.858, jumlah perempuan 36.706, jumlah 74.564. Jumlah desa 13, jumlah desa 13.181, lagi-lagi 24.588, perempuan 24.389, jumlah 48.977. Untuk di KPU Kabupaten Tekan telah menetapkan DPT untuk pemilu 2024 dengan jumlah 1.242.454 dengan sebaran di 287 desa, 4.684 TPS. Dengan jumlah laki-laki 623.764, perempuan 613.690, jumlah total 1.242.454. Informasinya ada penurunan kemarin? Kalau untuk dari DPS AP, kemarin ada penurunan, yaitu dari total DPS AP yang telah ditetapkan, itu ada pemilih baru sebanyak 1.181, kemudian pemilih TMS tidak mengenai syarat 3.358. Saya sampaikan untuk pemilih dalam pemilu 2024 nanti, tetap ada 3 kategori, yaitu pemilih dalam DPT yang terdaftar dalam DPT, kemudian pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tapi dia punya EKTP, bisa memilih sesuai dengan alamat EKTP pada saat hari pemulihan suara. Kemudian pemilih pukul 12.00 sampai pukul 1.00 siang, itu namanya DPT. Kemudian untuk pemilih yang ingin menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena pekerjaan, karena studi, itu namanya DPT-B. Itu bisa diurus setelah penetapan DPT sampai kemudian tanggal 8 Februari 2024. Biasanya ada kasus-kasus tertentu nggak pada saat pemilihannya gitu? Untuk hoax yang perlu dihindari adalah pemilih yang belum terdaftar dalam DPT, tapi dia punya EKTP, kemudian di 2019 ada hoax boleh memilih di semua tempat, itu hanya dengan EKTP. Padahal kalau dengan EKTP, itu hanya boleh memilih sesuai dengan alamat EKTP tersebut. Penetapan pertama itu ada 4.683, kemudian penambahan 1 TPS di Desa Bengli itu karena pemilihnya sudah cukup banyak sehingga harus dimekarkan 1 TPS menjadi 4.684. Untuk faktor penurunan kemarin didominasi karena banyak pemilih yang meninggal dunia, kemudian juga ada saran perbaikan dari Bawaslu untuk pemilih yang pindah domisili. Untuk TPS khusus di Kabupaten Tegal hanya ada 2 di Lapas Tegalandong. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Pantura.